So, halo! Hari ini kita akan sedikit mengenalkan ke kalian mengenai tata letak atau prepositions ya dengan contoh yang lebih mudah sehingga kalian bisa pahami Nah, contoh yang pertama mengenai above ya Disini seperti The sun is above the wheel Ya, mataharinya berada di atas si paus Contoh yang berikutnya, di dalam The wheel is in the box Ya, berada di dalam In the box Now, we change the situation The wheel is on the box Ada di atasnya Berbeda dengan above tadi ya Kondisinya di atas tapi ada jaraknya ya, beda Kita kasih contoh lainnya ya Contoh yang berikutnya, sesuatu yang berada di dalam tas Paper bag ya Kita bisa lihat Kita bisa ambil supaya diberikan contoh The lipstick is in paper bag Ya, in di dalam tadi In Contoh yang berikutnya, menggambarkan di bawah Ini ada meja dan di bawah ada sisir Jadi, the comb is under table Ada juga contoh lainnya The keys are under table Kunci-kuncinya ada di bawah meja Contoh lainnya, kita bisa lihat Between, di antara Hand sanitizer Is between Vitamin C and toothpick Di antara Vitamin C dan juga tusuk gigi Terima kasih telah menonton!